salam olahraga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam om sebastiastu nama budaya salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua saudaraku sebangsa dan setan air para pecinta bola mania dimana saja kalian berada berikut ini ada beberapa cuplikan video menarik yang akan saya sajikan kehadapan pemirsa sekalian yang pertama tanggapan dari anggota komite PSSI Bapak Arya Sinalungga terkait dengan pernyataan dari seorang pengamat bola yang bernama Tommy Willey yang mempertanyakan bahwa sampai kapan PSSI mencari pemain naturalisasi itu pun yang pertama lalu pun yang kedua dalam cuplikan video saya kali ini juga saya akan menyajikan satu cuplikan video yang cukup menarik dimana kita akan diberitahu kira-kira siapa sih dibaliknya Tommy Willey ini ada sosok siapa sehingga seorang Tovel alias Tommy Willey ini dia begitu berani untuk mengkritisi PSSI bahkan tidak segan-segan kita menyaksikan Tommy Willey ini dia menyerang Kot Sintayong secara personal itu adalah fakta yang bisa kita saksikan ketika seorang Tommy Willey ketika dia berusaha untuk membangun narasi ketika diundang dalam media ataupun TV-TV swasta sebagai seorang pengamat bola dan kali ini saya berharap bahwa pemirsa sekalian bisa bersama-sama kita menyaksikan cuplikan video ini karena menurut saya ini adalah informasi yang sangat penting yang harus saya seberluaskan ke hadapan pemirsa sekalian terlebih khusus kita-kita yang sangat mencintai Timnas Indonesia kita yang adalah supporter sejati dari Timnas Indonesia kita yang juga sedang berjuang bersama-sama untuk mendukung Timnas Indonesia agar kedepannya semakin lebih baik mari kita awal cuplikan video ini dengan pernyataan tegas dari area Sinalungga yang adalah anggota dari Komite PSSI mari kita dengarkan bersama-sama kembali lagi saya katakan sampai kapan kita menghentikan totalisasi sampai kita terpenuhi 150 orang pemain Timnas dari kelopok usia main muda sampai senior kalau bisa penuhi itu bisa kita lakukan kalau tidak bisa penuhi maka kita akan cari semua jadi konsepnya kalau konsep hukumnya sudah selesai sekarang adalah konsep memenuhi kebutuhan kita akan pemain Timnas sebanyak 150 orang itu Bang Gekarni saya sangat yakin dan percaya bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh anggota komite PSSI area Sinalungga ini adalah sebuah pernyataan yang merupakan point target dari ketum PSSI Bapak Eric Thohir jadi kita ketahui bersama-sama bahwa sosok Eric Thohir yang kita kenal sangat profesional dalam dunia olahraga apalagi beliau juga sudah sangat berpengalaman dalam dunia olahraga ini dan pernyataan dari area Sinalungga ini merupakan main target atau target utama dimana PSSI ketika dipimpin oleh Bapak Eric Thohir mereka ingin mengejar target itu dan ingin menggapai prestasi yang setinggi-tingginya karena jujur saya masih teringat baik dengan pernyataan dari Pak Eric Thohir ketika ditanya apa pentingnya naturalisasi jawabannya sangat singkat dan sangat prestasi dan di sisi lain Pak Eric Thohir juga menegaskan bahwa naturalisasi ini untuk bersinergi dengan para pemain lokal agar mental kualitas dari para pemain lokal ini bisa teruji bisa terasah dengan baik dan berikut ini seperti janji saya di awal tadi bahwa saya akan menyajikan satu cuplikan video menurut saya bukti bahwa seorang Tommy Tommy Veli alias Bung Taweli ini benci akan kemajuan sepak bola Indonesia dan pertanyaannya siapa kira-kira di balik Tommy Veli ini mari kita bersama-sama mendengarkan suplikan video berikut ini di saat semua orang mengapresiasi kemajuan timnas era Sintayong atau STY dan sepak bola Indonesia di bawah komando Eric Thohir seorang Bung Tawel justru sebaliknya alih-alih mengapresiasi pengamat sepak bola asal Bandung itu justru kerap mengkritik kinerja STY yang dinilai meragukan dan sederet program PSSI yang menurutnya bisa menjadi blunder dalam pengembangan sepak bola Indonesia di kemudian hari tak perlu basa-basi lagi berikut 7 kontroversi Bung Tawel satu-satunya orang Indonesia yang tidak suka dengan prestasi timnas Indonesia saat ini menentang naturalisasi BSSI dalam siaran yang diunggah di Spotify Januari 2024 Bung Tawel menyoroti banyaknya pemain keturunan yang didapatkan BSSI di era STY menurut pria yang menyukai klub Barcelona itu kehadiran pemain keturunan yang berusia emas ataupun yang berusia di bawah 20 tahun membuat Liga Dalam Negeri menjadi tidak berguna seolah menunjukkan bahwa BSSI tidak percaya dengan pemain yang ada di Liga sendiri namun faktanya masih banyak pemain Liga 1 yang masuk timnas bahkan menjadi andalan malahan dengan adanya pemain keturunan menjadi campur bagi pemain Liga lokal untuk tampil lebih baik lagi bukan malah menjadi kata dalam tempurung yang takut bersaing dengan pemain keturunan kualitas pemain keturunan tak jauh dengan pemain lokal setelah laga kualifikasi Pildun 2026 kontra Filipina Bung Tawel menilai kualitas 3 pemain keturunan yakni Sandy Wals Saint Patinama dan Rafael tidak jauh berbeda dengan pemain lokal di laga tersebut ketiga pemain keturunan itu memang tampil kurang maksimal namun belum bisa menjadi patokan seperti kualitas mereka STI pun juga tidak asal-asalan dalam mengambil pemain keturunan kalau sama dengan pemain lokal buat apa PSSI repot-repot melobi pemain tersebut untuk bergabung dengan tim nasional terlebih ketiganya juga bermain di Eropa ambil ambil contoh pemain lokal mana yang mampu menjadi pemain inti di Liga Belgia seperti Sandy Wals bandingkan dengan pemain lokal grid A seperti Marcelino Ferdinand yang bahkan belum mampu menjadi pemain inti di klub Liga 2 Belgia Jadi Toewel harusnya tidak lagi meragukan kemampuan pemain keturunan Sebut PSSI terlalu majakan STY Dalam sebuah pernyataan Bung Toewel menyebut PSSI terlalu mengistimewakan STY seperti gaji yang besar di angka 1,15 miliar pergulang dukungan yang penuh dari Eri Tohir dan PSSI serta fasilitas berupa pemain keturunan yang cukup banyak didatangkan Tercatat di era STY Indonesia sudah memiliki 13 pemain keturunan bahkan bisa bertambah lagi jika proses perpindahan keluarga negara dan federasi Kelvin Verdom dan kawan-kawan selesai dilakukan Namun pernyataan Toewel itu mendapat tentangan dari pelatih Aji Santoso Sosok yang pernah memisut timnas di era dualisme kompetisi itu merasa STY berhak mendapatkan fasilitas sebesar itu dari PSSI apalagi dengan CV mentereng STY yang pernah melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 dan progres yang kian membaik di timnas Garuda rasanya hal tersebut masih belum cukup selain itu publik Indonesia sudah haus dengan prestasi karena itulah pemain keturunan ditarik agar bisa menaikkan prestasi timnas dalam waktu cepat sebut STY sukses karena keberuntungan di Piala Asia 2023 STY berhasil membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar usai menempati peringkat 3 terbaik akan tetapi Bung Towell justru menganggap Indonesia lolos karena beruntung berkat bantuan timnas Kyrgyzstan selain itu Towell juga memungkit perkataan STY yang menargetkan hasil seri kontra Irak dimana saat itu Indonesia justru kalah 3-1 tapi balik lagi Irak bukanlah lawan mudah Indonesia sebenarnya sempat tampil baik dan menyamakan skor menjadi 1-1 namun apadaya Irak masih terlalu kuat untuk Indonesia namun setidaknya STY mampu membawa Indonesia lolos ke babak selanjutnya itu lebih berharga dari sekedar menang dari Irak sekalipun memaksa STY berterima kasih ke klub perkataan towel ini jelas terlalu berlebihan jika melihat negara-negara lain jarang ada kasus pelatih timnas yang memberi ucapan terima kasih ke klub hanya karena sudah mengijinkan pemain mereka untuk gabung dengan timnas toh membela timnas adalah suatu kewajiban coba lihat kasus Natanjo dimana SC Herenven tidak keberatan melepas pemain mereka apalagi klub Indonesia yang seharusnya tanpa diminta pun bisa melepas pemain mereka kapanpun jika dibutuhkan tantang STY untuk tidak memainkan pemain keturunan setelah kesuksesan Garuda Muda menangkukkan Korea Selatan U23 lewat adu penalti Bung Tawel kembali nyinyir dengan menyebut timnas menang karena beruntung termasuk saat momen penalti Justin Hapner yang diulang karena keeper korsel maju terlebih dulu sebelum bola ditendang Hapner lucunya sebelum pertandingan tersebut Bung Tawel juga sempat menantang STY untuk tidak memainkan pemain keturunan di laga tersebut dengan alasan untuk melihat seberapa hebat STY dalam berat skuad tanpa Ivar Jenner dan kolega hal itu langsung menuai kejaman dari pecinta sepak bola tanah air mereka merasa tantangan Tawel sudah di luar nalar karena laga kontra Korea Selatan merupakan laga hidup dan mati timnas dalam mengejar mimpi ke Olimpia de Paris Ibaratnya mengubah sedikit komposisi pemain saja bisa berakibat fatal apalagi sampai tidak memainkan pemain keturunan yang merupakan pemain utama bisa-bisa Indonesia sudah pulang ke tanah air saat ini sebut PSSI gegabah dalam perpanjangan kontrak STY PSSI baru saja memperpanjang kontrak STY hingga tahun 2027 hal itu berkat kesuksesan STY yang membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 keputusan PSSI itu dirasa terlalu terburu-buru oleh Puntowel menurutnya PSSI bisa menilai kinerja STY secara keseluruhan melalui aspek-aspek seperti bagaimana cara STY mencapainya seperti apa kualitas pemainnya apakah konsisten secara sepak bola lalu faktor-faktor lain non sepak bola menurutnya kalau hanya melihat dari target yang dicapai STY tidak bisa digadikan patokan terlebih kelolosan Indonesia di Piala Asia Senior berkat bantuan Timnas Kyrgyzstan bukan sepenuhnya kerja keras kuat Timnas tapi opini Tawel ini juga terkesan dangkal hasilnya di Piala Asia Senior dan U23 memang sudah menjadi target yang harus dicapai STY jika ingin kontraknya diperpanjang tidak ada alasan bagi PSSI untuk mengikari perjanjian selain itu dari sisi permainan Indonesia juga semakin terstruktur dan yang terpenting para pemain stamina pemain yang kini bisa bertarung hingga 120 menit berbeda dengan sebelum era STY yang sudah doyuh sebelum menit ke-70 nah bagaimana menurut kalian guys apakah kalian setuju dengan komentar penutupel tersebut jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video bye bye ya itu adalah catatan-catatan penting tentang Tommy Welly kita ketahui bersama-sama bahwa Bung Tovel alias Tommy Welly ini adalah sosok pengamat bola yang sangat kontroversial dalam mengkritik Coach Sintayong PSSI Timnas Indonesia maupun pemain naturalisasi saya secara pribadi seringkali mengatakan bahwa kita mengkritik itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja tidak ada yang melarang tetapi satu catatan penting bahwa mari kita bersama-sama mengkritik untuk hal-hal yang mau membangun kalau memang misalnya seorang Tommy Welly ini adalah pengamat sejati dan beliau ini mencintai Timnas Indonesia agar kedepannya bisa lebih baik dan bisa lebih maju lagi semestinya narasi-narasi yang dibangun oleh seorang Tommy Welly ketika dia misalnya menemukan persoalan harus dibarengi dengan proses penyelesaiannya seperti apa tetapi dalam beberapa cuplikan video ketika kita mencoba untuk menyimak pernyataan-pernyataan dari Bung Tobel ini dia sifatnya lebih menyerang secara personal khususnya kepada Coach Sintayong lalu yang kedua dari penggiringan opini yang dibangun oleh seorang Tommy Welly ini jika kita perhatikan dengan baik adalah bentuk opini yang sedang dia berusaha untuk menggiring publik agar publik bisa melihat bahwa seorang STY itu layak untuk dikeluarkan dari PSSI itu adalah narasi pembodohan publik yang sering kali kita jumpai ketika Bung Tobel ini berstatement atau memberikan argumentasinya sementara di sisi lain saya secara pribadi mau katakan bahwa yang bisa menilai sukses atau tidaknya timnas Indonesia saat ini sebenarnya itu bukan datang dari pengamat bola entah itu seperti Tommy Welly Bung Binder Bung Kojastin misalnya ataupun pengamat bola yang lainnya tidak bisa itu menjadi patokan tetapi menjadi patokan adalah rakyat Indonesia karena bagi saya secara pribadi mungkin 99% rakyat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote itu mereka memang benar-benar sangat mencintai timnas Indonesia itu yang pertama lalu yang kedua sebagian besar rakyat Indonesia itu memberikan apresiasi kepada Kod Sintayong dan juga kepada Pak Erick Thohir yang adalah Ketua Umum PSSI jadi dari euforia yang dirasakan oleh masyarakat ini sudah membuktikan bahwa orang-orang yang tidak suka ataupun yang tidak ingin Indonesia ini maju khususnya dalam dunia sepak bola adalah orang-orang yang sebenarnya punya sentimen pribadi orang-orang yang tidak mau agar timnas Indonesia ini berkembang atau dengan kata lain bahwa mereka ini sebenarnya adalah hama mereka berusaha untuk mematikan timnas Indonesia agar kembali ke zaman dulu zaman di mana Indonesia itu miskin prestasi itu yang pertama lalu yang kedua pola permainan dibangun oleh timnas Indonesia jika kita bandingkan dulu dengan sekarang itu sudah jauh berbeda kalau dulu seringkali kita menyaksikan long ball itu lebih kuat bila dibandingkan dengan sekarang sementara prestasi-prestasi yang bisa mereka persembahkan untuk timnas untuk bangsa ini tidak ada itu yang perlu kita catat bersama makanya saya seringkali mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa jangan kita menilai seorang atau menghujat seorang itu hanya dari satu sudut pandang saja tetapi mari kita melihat dari aspek yang lain ketika misalnya seorang Tommy Veli ini dia membanta atau dia menolak keras dengan adanya pemain naturalisasi itu mungkin hanya berlaku dalam pemikirannya Tommy Veli yang dalam tanda kutip bahwa dia tidak suka dengan Coach STY atau dengan Coach Sintayong kenapa saya harus katakan demikian karena saat ini yang pertama Tommy Veli itu sama sekali tidak terlibat atau tidak menjadi anggota dari PSSI beda dengan yang dulu kalau tidak salah dari tahun 2014 atau tahun 2013 itu seorang Tommy Veli ini adalah anggota inti dari PSSI sehingga kita jarang menyaksikan komentar-komentar pedas yang dilontarkan oleh Tommy Veli karena dia sendiri berada di dalamnya dulu juga kita kenal dengan adanya mafia bola adanya sengkuni bola adanya dalang bola dan lain sebagainya adanya jual beli pemain ya pada prinsipnya bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan itu semuanya demicuan tetapi berbeda dengan sekarang seorang Sintayong adalah mantan pelatih dunia dan tentunya dari jam terbangnya yang sudah sangat luar biasa dia sudah punya pengalaman yang begitu luar biasa juga sehingga sangat sulit untuk dikompromi atau untuk diprovokasi ataupun ada istilah titik pemain itu tidak mungkin terjadi dan di sisi lain ketua umum PSSI ini dia juga adalah pribadi yang profesional dia paham benar bagaimana caranya untuk membangun dunia sifat bola jujur saya secara pribadi menilai ketika semakin gencarnya Erik Tohir mencari pemain keturunan yang ada di luar negeri untuk bersama-sama bergabung dengan timnas Indonesia ini itu sebenarnya adalah bentuk atau upaya yang dilakukan oleh PSSI guna mendidik guna melatih mental para pemain lokal kita itu saja sebenarnya kata kuncinya tetapi kalau memang kita mendengar narasi-narasi yang dibangun oleh Bung Tovel ini saya secara pribadi terus-terusan saya katakan bahwa Bung Tovel memang dia punya sentimen pribadi mungkin dia punya luka batin di masa lalu sehingga berimbang sampai sekarang dan dia pasti akan berusaha untuk mencari celah agar dirinya sendiri itu bisa masuk kembali menjadi bagian dari PSSI kalau tidak salah sampai tahun 2014 atau tahun 2015 itu Bung Tovel juga pernah diboykot dari media TV kalau tidak salah TV One tidak diizinkan lagi dia untuk membawa berita-berita olahraga ataupun pengamat bola karena narasi yang dia bangun itu terlalu keras terlalu ada unsur sentimen pribadi dan lain sebagainya mari saya sangat yakin dan percaya bahwa kita rakyat Indonesia pasti bisa kekuatan kita netizen Indonesia untuk mendukung timnas Indonesia ini sudah sangat luar biasa dan itu merupakan bukti nyata bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang haus akan prestasi khususnya di dalam dunia sepak bola ini dengan demikian langkah-langkah yang diambil oleh seorang Erik Thohir dengan mencari pemain naturalisasi bahkan tadi kita dengarkan bersama-sama pernyataan dari area Sinalungga yang adalah anggota komite dari PSSI ini mau membuktikan bahwa naturalisasi demi prestasi itu memang mereka benar-benar serius untuk menjalankannya mungkin itu menjadi target utama bagaimana di sisi lain kita meraih prestasi tapi di sisi lain juga mau melatih para pemain lokal kita entah itu dari mentalnya dari skillnya dari fisiknya dan lain sebagainya memang benar-benar diasa ya mungkin itu saja komentar singkat dari saya dan selanjutnya mari kita dengarkan lagi beberapa cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen terhadap Bung Tobel ini ayo kita simak bersama-sama Bung Tobel lo gak pengen kita-kita seneng ya gue ngikutin Timnas dari tahun 2002 ya dulu sering bejak bokap buat nonton langsung ke GBK ke Senayan gitu sampai sekarang gak ada perasaan berkurang sedikit pun rasa cinta gue sama Timnas gitu ya dukung Timnas Indonesia itu melalahkan karena apa karena kalah mulu dan gak gak ada prestasinya gitu mulai tahun 2002 kalah di final AFF tahun 2004 kalah di final AFF juga waktu itu rada unik juga nih ceritanya gue sama bokap itu nonton langsung ke GBK dimana kondisi nyokap gue lagi hamil gede gitu ya jadi nyokap gue ditinggal buat nonton bola pada saat kita pulang nokap gue udah ngeles langsung dibawa ke rumah sakit buat lahiran gitu jangan ditiru ya buat para bapak-bapak tinggalin istri yang lagi hamil gede buat nonton bola habis dari tahun 2004 kita lempat ke tahun 2007 Indonesia jadi tuan rumah dan gue masih tetap setia nonton timnas Indonesia walaupun gak pernah juara gitu lawan Bahrain gue nonton lawan Arab gue nonton lawan Korea gak nonton karena kehabisan tiket jadi nonton di TV finalnya pun gue nonton gitu Iraq lawan Arab Saudi Iraq jadi juara optimisme muncul pada tahun 2010 Indonesia ke final lawan Malaysia di fase grup kita bisa bantai Malaysia 51 tapi di final ternyata kita kalah kecewa lagi kecewa lagi kecewa lagi pas 2010 tuh euforia lagi gila-gilanya ya baru notarilisasi Gonzales terus ada Irfan Bahdim sampai final orang-orang pada gila tuh pada pengen nonton ke GBK kan gue pun begitu karena gue ikutin dari awal dari penyisihan pun gue udah nonton di stadion gitu gak fomo kayak orang-orang yang final baru nonton gue dari awal pengenisian grup gue udah nonton jadi waktu itu tiket tuh belinya gak bisa online ya jadi harus ke loket dan gue ngantri tiket itu dari jam 3 subuh bertiga sama temen gue jalan dari Kelapa Gading sampai ke Senayan kita desek-desekan nyari tiket bertarung nyawa karena emang itu crowded banget dan gak bisa kekontrol gitu masanya jadi untuk menyelamatkan nyawa akhirnya gue menyerah dan gak dapet tiket dan hasilnya kita nonton di TV lagi buat final tahun 2010 tahun 2011 masuk SEA Games kita ya jadi tahun rumah gue ngikutin dari awal banget babak penyisihan lawan Malaysia lawan Singapura kita terus juga lawan Vietnam di semifinal nih kalau gak salah lawan Vietnam tuh yang tibu sama Patrik Wanggai golin tuh final kita lawan Malaysia lagi gue nonton juga gue langsung ke GBK kalah adu penalti lawan Malaysia lagi kecewa terus sedih 2016 masuk final lagi semifinal sama final main dipakai sehari gue nonton juga tuh dua-duanya optimis waktu lawan Thailand kita menang 2-1 ternyata di Thailand kita kalah 2-0 gue nombornya di kantor Kemenpora tuh waktu itu kalah kecewa lagi kecewa lagi sampai tahun 2020 pun 2019 2018 tuh yang pelatihnya Simon tuh gue nonton tuh waktu kualifikasi Piala Dunia tuh lawan Malaysia sama lawan Thailand di GBK lawan Thailand di Bantai 3-0 lawan Malaysia kita kalah 3-2 kalau gak salah tetap setia walaupun kalah terus tetap setia gak ada kata kecewa gitu kecewa sih kecewa cuman gak ada rasa kapok buat nonton timnas sampelah di era Sintayong yang memberikan sedikit apa ya pelipur lara lah buat publik sepak bola buat kita-kita nih para pendukung timnas buat ngerasa happy lagi gitu kita bisa masuk babak nongkot Piala Asia terus juga satu pertandingan lagi menuju Olimpiade yang lama kita udah absen gitu ya terakhir Olimpiade tahun 56 sekarang kita punya kesempatan lagi buat lolos Olimpiade lagi seneng-seneng nih lagi seneng-seneng kita punya timnas yang bagus selalu ada aja orang yang rese gitu kayak Bung Tohel nih segala segala ngeributin masalah Sintayong disuapin sama Heri Tohir segala ngeributin naturalisasi segala ngeributin Liga Satu dan lain-lain lo gak bisa lihat kita seneng apa biarin lah kita seneng-seneng dulu sekarang gitu kita tuh udah terlalu lama punya timnas yang bapu kita gak pernah juara piala AFF kita gak pernah juara event-event besar gak pernah lolos event-event besar bahkan di piala Asia pun dari gue kecil ya gue lahir tahun 93 tahun 96 gue gak ngerti bola lah dari jaman gue ngerti bola nih kita baru lolos piala Asia itu dua kali 2004 sama 2007 2007 juga tuan rumah gitu sekarang Sintayong bawa kita lolos lolos piala Asia senior lolos piala Asia U20 lolos piala Asia U23 dan yang U23 ini bisa bikin sejarah buat bikin Indonesia lolos olipiade setelah tahun 56 jadi biarin lah kita seneng gak usah lo rese Bung Tohel dan kroni-kroninya kritik ya boleh kritik asal kritiknya masuk akal dan gak personal dan tendensius gitu kayak kayak kritik lo sekarang nih Bung Tohel ke Sintayong intinya Bung Tohel gak diajak ya gak diajak euforia sekarang nih dan kita doain aja semoga nanti malem bisa lolos ke final dan bisa main di wali biade good luck good luck assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berita duka telah meninggal dengan tidak tenang anjing saya yang bernama si Tohel meninggal dengan tidak tenang karena sakit hati karena tidak diikut sertakan dalam sepak bola nasional jenazah akan dihanyutkan di kalibrantas besok setelah final Piala Asia under 23 terima kasih Tommy Welly bilang kalau STI harus berterima kasih sama Liga 1 sama klub karena mayoritas pemain timnas U23 ini berasal dari Liga 1 Tohel tidak salah tapi cuma sampai pernyataan timnas U23 mayoritas dari Liga 1 tapi gara-gara ini juga STI jadi gak bisa eksplor lebih jauh bahkan jadi titik kelemahan timnas coba kita breakdown dulu Rafael Strike Marcelino Ivar Jenner Nathan Chuaun Ratam Arahan dan Justin Hubner itu main di luar negeri dan mereka jadi pemain kunci timnas pemain utama lain adalah Hernando Ari Witan Suleiman dan juga Rizky Rido yang mereka ini bermain di Liga 1 kualitas mereka juga bagus tapi jangan lupa kalau mereka ini sudah berpengalaman main di timnas senior mereka jauh lebih sering latihan sama STI ketimbang pemain lainnya yang ada di squad timnas Indonesia masalahnya ada di dua posisi lain yaitu back tengah dan juga wing back kanan back tengah biasa diisi oleh Komang dan juga Ferrari dua-duanya punya kualitas dan jelas mereka bisa menjadi salah satu back terbaik di Indonesia tapi kelihatan kalau fokusnya tidak sebagus Rizky Rido dan pos yang paling problematik ada di wing back kanan dari tiga pemain Kelly, Fajar maupun Rio semuanya masih kerasa banget Liga 1-nya mereka berbakat dan kalau main di Liga Luar mungkin akan jauh lebih ngeblend sama timnas Rio dan Fajar main bagus tapi sering guguk dampaknya adalah sering ngelepasin long ball sementara Kelly sudah percaya diri tapi sayangnya dia nggak punya visi bandingin sama arahan di Jepang dia cuma jadi alat marketing jarang main di Korea klubnya sekarang Suwon FC kondisinya mungkin nggak akan jauh berbeda tapi sejarang-jarangnya arahan main kualitasnya jomplang banget dibandingkan pemain yang main di Liga 1 Rafael Strike dianggap sebagai striker yang lemes atau jelukannya L kelemer-kelemer tapi waktu Sananta dan Hoki main jadi jelas banget alasan kenapa STY masih tetap masang Rafael Strike ini kan jadi pertanyaan kenapa? apa yang bikin beda? mental? nggak ah karena satu-satunya yang harusnya dibenerin mentalnya cuma Tommy Welly oke guys itu adalah komentar-komentar dari netizen terkait dengan pernyataan-pernyataan dari Bung Tovel jadi hampir sebagian besar rakyat Indonesia jika kita mau scroll di beberapa media sosial itu mereka selalu menghujat kepada Bung Tovel dari hujatan-hujatan ini saya secara pribadi bisa mengambil kesimpulan bahwa mayoritas rakyat Indonesia itu sangat mendukung Timnas Indonesia sangat mendukung Coach Sintayong dan juga PSSI yang tidak suka ya hanya segelintir orang saja yang salah satunya adalah Bung Tovel M. Tahir siapa itu kakek tua kemarin yang katanya STY harus out Anjasa Semara itu juga adalah orang-orang yang dalam tanda kutip mereka tidak ingin agar dunia sepa bola di bangsa ini bisa berkembang tetapi suara mereka ini bagi saya secara pribadi sama sekali tidak akan membawa dampak apa-apa untuk para pecinta bola mania di bangsa ini karena saya sangat yakin kekuatan netizen di Indonesia ini dalam mengkritik dalam mengkanter narasi-narasi yang dibangun oleh para-para pembenci ini pasti dengan sekejap mata itu bisa habis dan berantakan semoga semoga saja kita para pecinta bola mania ini tidak pernah bosan untuk selalu setia mendukung timnas Indonesia mendukung Coach Sintayong mendukung Pak Erick Tohir PSSI dan segala program yang dilakukan oleh Pak Erick Tohir mari setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya dan saat ini ketika timnas Indonesia dilatih dididik diasuh oleh Pak Erick Tohir dan juga Coach Sintayong kita rakyat Indonesia sebagai pecinta bola mania mari kita bersama-sama memberikan kepercayaan kepada mereka dan harapan kita agar timnas ke depan semakin hari bisa semakin lebih baik dan puji Tuhan untuk saat ini kita bisa merasakan bahwa ada kemajuan yang begitu luar biasa yang dirasakan oleh timnas Indonesia sehingga ada euforia yang begitu besar-besaran di bangsa ini entah itu di ekspresikan dalam bentuk nobar alias nonton bareng maupun narasi-narasi yang mereka bangun dalam mengkantar orang-orang seperti Bung Tovel Bung Anjasa Semangat Mara maupun M. Tahir tadi mari saya sangat yakin dan percaya bahwa kita semua pasti bisa untuk meraih kesuksesan jika dilandasi oleh rasa percaya diri yang kita tanamkan dalam diri kita masing-masing dan satu hal yang saya suka dari para pemain tim nasaat ini bahwa mereka semua dilatih mentalnya untuk menang jadi mindset mereka itu ketika mereka turun untuk bertanding hanyalah menang menang dan menang pantang untuk menyerah ini yang patut saya berikan apresiasi dan terakhir saya masih terengiang dengan ucapannya Marcelino Ferdinand bahwa timnas Indonesia itu tidak ada mental untuk kalah atau imbang mental yang dibentuk oleh coach STY untuk timnas Indonesia itu adalah menang semoga saja malam ini pertandingan antara Indonesia melawan dengan Irak yang akan diselenggarakan pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat kita rakyat Indonesia pun tetap berganden tangan tetap solid untuk memberikan dukungan kepada mereka yakinlah bahwa timnas Garuda Muda pasti bisa meraih kesuksesan saya Sainai dari Provinsi Indonesia Tenggara Timur saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara salam hormat salam NKRI dan salam olahraga untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati